Intro Guys, apakah kamu termasuk bucin alias budak cinta? Hahaha Itu loh guys, orang yang rela ngelakuin apa aja demi sesuatu yang dicintainya Kalau dulu sih bisa pacar atau gebetan Tapi sekarang bisa juga artis idola bahkan bucin hewan kesayangan Nah sekarang sih lagi trennya jadi bucin hewan peliharaan nih guys Bisa kucing, burung, sampai ikan Kalau udah cinta mati, rela deh ngabisin wit puluhan, bahkan ratusan juta Buat manjan sisatwa, mulai dari bikin aquarium yang bagus Sampai pakan kualitas terbaik, biar sisik tetap glowing Hahaha Kayak kak Nova nih guys, yang lagi jadi bucinnya ikan arwana Tepatnya red arwana Tapi saran aja nih guys, jadi bucin juga kudu pinter Kalau bisa dibisnisin kan, sekali mendayung dua tiga puluh terlampaui, iya enggak? Kuih, sekalian deh kak, belajar bisnis arwana dari masternya, Mr. Wandi Hehehe Hai Nopa lagi ngapain? Eh Pak Wandi, ini Pak aku lagi coba mancing ikan arwana, pengen dapet ikan arwana yang super red gitu loh Pak Gak usah mancing, di atas udah saya siapin banyak di aquarium tinggal pilih Masa sih Pak? Iya nanti kita ke atas Oh gitu? Boleh-boleh Pak? Boleh-boleh, iya yuk kita ke atas Kita sih diajakin lihat indukannya dulu nih Indukan yang bagus diharapkan bisa menghasilkan anakan kualitas super No kawe kawe yes No no no, itu bukan memanggil abang-abang bakso guys Tapi manggil ibunya anak-anak Anak-anak arwana maksudnya Iya Duh, kalau sayang mah dipanggil bentar aja langsung pada ngumpul ya Yang semangat tepuk tangannya Pak Baru deh arsan dimulai Hehehe Makan-makan dulu deh Bu biar kenyang Perut kenyang, hati senang Nah, makanan favorit ikan asli Indonesia ini Bukan cilok, apalagi cireng Tapi, gelabang Hii Eh tapi, katak, ikan kecil, sampai jangkrik sih Doyan juga Guys, tau gak sih Untuk membuat penangkaran model begini Harus ada izin khusus melalui SK Menteri Kutanan loh Kalau gak punya izin gimana? Ya gak mungkin bisa ekspor ikannya keluar Indonesia lah Berarti penangkaran ini bisa jual anak ikannya langsung dong Eits, tidak semudah itu Ferguson Karena sudah tergolong appendix 1 Jadi harus turunan kedua Atau istilahnya F2 Dari anak yang sudah dihasilkan indukan utamanya Gampangnya segini Indukan yang diambil dari habitat aslinya Harus sudah punya cucu dulu Nah, mulai cucunya itu yang boleh diperjual belikan Mudah ngora Hehehe Tidak berhenti sampai disitu aja Ikan yang dikenal dengan nama lain Siluk merah ini Ketika akan diperjual belikan Harus dipasangi microchip guys What? Iya Itu semua buat standar legalitasnya Sekaligus mempermudah pemantauan beredarnya ikan Sebelum cip dipasang Ikan harus dibius dulu biar gak ngamuk Jadi lebih mudah dimasangnya Tempatnya juga gak sembarangan Harus disisi kelima bagian punggung ikan Dengan kemiringannya 45 derajat Waduh, ribet amat ya Wajar dong Secara harganya nanti kalau udah dewasa dan sehat Bisa sampai ratusan juta rupiah Amazing guys Anak sultan, sini ngumpul Besok-besok kalau nemun ikan yang bisa hidup Hingga usia 40 tahun ini Gak ada cipnya Berarti itu arowana kawe guys By the way nih Buat kalian yang kepengen pelihara super red Bisa main-main ke penangkaran telaga arowana cibubur ya Buat pilih-pilih ikannya Sebenarnya ada ikan arowana asli Indonesia lain Yang banyak diincar pohobi ikan hias Seperti jenis golden red Banjar red Dan silver Daerah penyebarannya meliputi Kalimantan Barat Sumatera Juga Papua Serius nih kayaknya Kak Nova mau pelihara super red Tapi jangan buru-buru ya Sebelum memutuskan untuk memelihara hewan peliharaan Kalian harus mempertimbangkan hal-hal ini Pertama Apakah sudah punya komitmen yang kuat Sebab hewan juga butuh cinta Dan perhatian dari pemiliknya Kedua Kuasai cara merawat peliharaan kalian Ketiga Apakah waktu dan gak hidup kita Sesuai jika memelihara hewan Dan yang gak kalah penting nih Apakah dananya ada buat kebutuhan sehari-hari hewan Seperti makan Perawatan Kesehatan Dan lain sebagainya Kalau semuanya sudah sanggup dipenuhi Baru deh Boleh pilih-pilih hewan yang sesuai Dan mulai rawat dengan kasih sayang Kayak hubungan kita Iya Sub indo by broth3rmax